Di satu sisi penindakan tegas harus dilakukan, namun berkaca dari pengalaman sebelumnya, penangkapan geng motor tak membuat jera para pelakunya. Anehnya malah bermunculan generasi baru. Untuk itu, wali kota berencana mengarahkan para anggota geng motor untuk melakukan kegiatan positif, seperti memasukkan mereka ke program-program pemberdayaan generasi muda. Tentunya dengan mengarahkan mereka, harapan keamanan dan kenyamanan kota Sukabumi akan terjaga. Wali kota juga menghimbau masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan di lingkungannya. Bagaimana bagi pemerintah daerah sendiri, kita harus lebih banyak memperdayakan generasi muda, supaya mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Nanti kita akan gandeng berbagai elemen kepemudaan, KNPI juga di dalamnya, sehingga memang anak-anak muda kita mendapatkan skills atau mendapatkan kesibukan yang positif ke depannya. Untuk masih dibubarkan, tidak pernah dibubarkan? Dibubarkan sudah pernah dibubarkan sebenarnya, tapi ini kan bergula. Kita juga berharap keamanan, ketertiban bukan hanya tugas polres saja, mari sama-sama warga masyarakat kita himbau untuk ikut menjaga keamanan, ketertiban di lingkungannya masing-masing. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.